Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan Dia masih menceritakan tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW Dan hari ini kita akan menceritakan seorang sahabat yang bernama Zaidul Khair Beliau ini sangat luar biasa kisahnya Beliau ini adalah seorang sosok manusia yang berpostur besar, tinggi Buah kan kalau naik kuda itu kayak naik ledai Sangking badannya yang besar, kakinya itu amper nyeret Posturnya beda-beda tipis sama Umar bin Khotob Ya jago memenah, jago dalam naik kuda Pemirsa yang diramati Allah SWT Zaidul Khair ini adalah seorang sahabat yang memang sudah terkenal Pada zaman jahiliahnya saja itu dia sudah baik Konon lagi ketika dia sudah masuk ke Islam Nah jadi kisahnya ini As-Saibani itu pernah menceritakan berkaitan dengan Zaidul Khair Zaidul Khair ini adalah nama jahiliahnya Eh nama Islamnya Nama jahiliahnya itu adalah Zaid Al Khail Khail itu adalah pengendara kuda Nah jadi pemirsa yang diramati Allah SWT Itu kisahnya Ada dulu seorang laki-laki Yang datang Atau berangkat Kemudian dia meninggalkan Saudaranya ataupun keluarganya di sebuah negeri Kemudian dia berkata Tinggallah kalian disini dulu Aku akan pergi mencari nafkah Mencari harta Sampai nanti insya Allah Aku akan kembali lagi Bigi dia Tinggalkan keluarganya Nah udah ditinggalkan keluarganya Pemirsa yang diramati Allah SWT Dia berjanji dalam hatinya Kalau aku gak bisa mendapatkan harta nih Dari kepergian ku ini Bagus aku gak usah kembali Bagus aku mati Jadi Memang udah niat nih Dia bigi Pokoknya Pokoknya dapat harta lah Mati-matilah Daripada gak dapat harta Dia nampak ada kayak tenda Ada anak kuda gitu Bila matinya Ini kayaknya nih Harta pertama aku Harta rampas yang pertama aku Pas mau diambil Ada orang dateng Aduh gak jadi lah Sudahlah Bigi lah dia Bigi lagi Sampai kurang lebih Kita rampas seminggu Sampai dia di sebuah tempat Itu ada tenda besar Cantik Ini dalam hatinya nih Ini kayaknya yang punya tenda Ini orang kaya nih Ini buah kalan pasti Ini punya unta yang banyak nih Tengok dia Yang tinggal cuma satu orang Kakek-kakek lagi Satu orang Kakek-kakek ini pemirsa yang diramati Allah SWT Nah kemudian Pemirsa yang diramati Allah SWT Itu keadaannya itu udah Deketi Apa ya Deketi malam Udah sore-sore hari Rupanya pas dia mau masuk ke dalam Kakek itu lagi geletak Begolet ini Ada orang dateng Sembunyi lah dia Di dalam itu Di belakang kakek-kakek itu Kakek itu ya biasa aja Namanya kakek-kakek Nah kemudian ini pemirsa yang diramati Allah SWT Datanglah seorang laki-laki yang berboden besar Maik kuda Dan diiringi dengan onta-onta yang banyak Di depan ada onta jantan Yang diiring-iringi Pokoknya Onta tersebut Pemimpinnya lah Nah jadi orang yang naik kuda tadi Ya ditemani oleh dua budaknya Di sisi kanan dan di sisi kiri Ontanya itu banyak Ada ratusan Kita seratus onta di bawahnya Kemudian di bawah onta tadi Yang pejantan tadi Pemimpinnya tadi Disuruh menderum Menderum dia Semuanya Onta-onta disitu ikut menderum Menderum semua ontanya Kemudian diperintahkan sama seorang laki-laki tersebut Ya Sama budaknya tadi Coba kamu perah Onta yang betina yang itu Diperah ontanya Diambil susunya Coba dikasihkan sama kakek tua yang di dalam Karena ini Suasana udah mulai gelap nih pemirsa Di dalam itu nggak ada lampu Nggak ada listrik Ya PLN belum masuk ketika itu Nah Nah jadi Pemirsa diramati Allah SWT Dikasih Minum Susunya Dengan bejana penuh Di dalam kakek kakek Malas minumnya Diminum sama pemuda tadi Pasukan susunya Wausnya Langsung seger Letakkan lagi Balikin lagi Dibilang Pak, abis susunya pak Oh perah lagi, perah lagi, ambil lagi Pakai itu tuh, betina yang sana Perah, diperah lagi Penuh lagi bejamannya Masukin lagi ke dalam Oh ini nanti kalau aku habisin lagi Nampak kali, masa kakek-kakek congok kan Nggak mungkin kan Diminum lah, separuh aja Pak Nggak habis pak, tinggal separuh katanya Oh bagus, bagus Nah ini ada kambing itu Agak muda itu, coba kamu sembelih aja kambing itu Bakar kambingnya Jadi kambingnya dibakar Sembeli Bakar Jadi kambing bakar Makan lah malam-malam orang itu kan Makan kambing bakar Wow, beserta kakek tadi yang di dalam Kasih makan juga Kemudian sendra mati Allah SWT Udah kenyang Tidur semuanya orangnya Ngorok Tengok kan sama pemuda tadi Oh semuanya udah ngorok Tulas tidurnya Ini seanak beraksi Nah Diambil pejantan tadi Pemimpinnya tadi Bawa Kemudian sendra mati Allah SWT Digondol Jadi kan kalau satu dibawa Yang lainnya itu ya Manut semua Jadi ada Satu onta dibawa Jadi semuanya ikut Ada ratusan onta Berangkatnya Malam-malam masih gulap-gulap Diculik ontanya tadi Bukan satu, dua, tiga yang diambil Semua Kalau satu, dua, tiga kan nggak terasa hilang Semua nonton dibawa Pemimpin sendra mati Allah SWT Bagaimana kisah kelanjutannya Apa yang terjadi pada pemuda tersebut Yang telah mencuri onta tadi Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali ceritanya Setelah jeda berikutnya Pemirsa Kembali lagi kita di kisah telat Dan masih menceritakan tentang Bagaimana masuki selamnya Zaidul Khair Dan tadi kita ceritakan bahwasannya Unta dari seorang Zaidul Khair Itu tadi diculik Laki-laki yang badannya besar tadi Yang punya unta banyak Itu diculik Untanya Nah jadi pemirsa yang rahmat Allah SWT Pas Zaidul Khair tidur Pas Melek dulu Untaku hilang kabe Waduh Ini pasti pemuda itu masuk Kocernya sama Zaidul Khair Jadi pemuda tadi yang mencuri Unta-unta tadi Tidak ada istirahat Berjalan terus Karena ketakutan Ini kok dikejar aku Wah mau darah aku Ternyata nih pemirsa Yang dramat Allah SWT Sampai terik matahari Sudah mulai naik Sudah mulai anget-anget Mulai panas Sudah mulai istirahat ini Sudah capek kali Enggak sanggup Aku capek kali Allah Jadi diikat Untanya Ternyata benar Dari kejauhan itu Nampak kayak Seperti burung elang Kalau dari bahasanya Yang nengok tadi Burung-urang terbang Ternyata Ditengok-tengok Orang yang badannya besar tadi Yang bawa onta tadi Datang dia Naik kuda 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 Kenceng Kudar-kudar Kayak burung elang Bawa panah Berhenti Kudanya gitu Kudanya jingkrak Kemudian pemirsa Yang dramati Allah SWT Woy pemuda Kata Orang yang naik kuda tadi Berhenti kamu Pemuda tadi pun Geda-geda apa nih pemirsa Ketakutan Ambil panah Mana panahku tadi Ambil panahnya Pemirsa Kemudian Ambil Anak panahnya Ambil busur Ngincernya Ini kok terjadi apa-apa Tak lepasnya panahnya Keneng sukur Enggak keneng Tak ulangin Soalnya jauh Kemudian Pemuda tadi Ataupun orang yang naik kuda tadi Mengambil panahnya juga Hei Berhenti kamu disitu Lepaskan Kekang tali onta tuh Enggak Aku gak mau Udah sangking ngincernya ini Pemirsa indera mati Allah Subhanahu wa ta'ala Udah Celaka lah kamu Kalau gak mau ngelepasinnya Lepasin Enggak aku gak mau Bagus mati aku Terus Sungguhnya Aku telah meninggalkan Saudara-saudaraku Keluarga aku di Daerah Hiroh sana Wah Jadi kalau aku pulang Gak bawa harta Bagus mati aku Wah nantang ini Bojak Itu Ikat ontanya itu Pemirsa Itu buhulnya ada tiga Kamu Apa ini Enggak Apa gak yakin Sama Memanaku Ini kalau tak lepas ini Kalau tak incer Tenggoroanmu Kerongkonganmu Kena nih ukurannya nih Gak peduli aku Cak kamu tunjuk Mana coba Ambil Buhul Apa tadi tuh Tali onta tuh Kekangnya Diambil yang tengah Cak kamu panah ini Yang tengah Kening gak Nah Incernya Keker 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 Pas Pas pula Aku mana Yang tak incer kepala Kenanya Jempol Ibaratnya gitu Ini teknik umanaku Kalah nih Jadi Cak sekali lagi Sekali lagi Betulan Bukan kebetulan Berarti nih Bener-bener nih Akhirnya Udah lah Nyerah lah Motor-motor Lagu lah Akhirnya Pemuda tadi nyerah Yaudah lah Nyerah 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 Begitulah Gelatang Udahnya Diket Nah Mirsa yang teramati Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang akan dilakukan Seorang Pemuda yang Badan besar tadi Terhadap pemuda ini Yang nyuriontanya Ternyata Pemirsa yang teramati Allah subhanahu wa ta'ala Dia tanya Menurutmu lah Kweknya Mau tak apain Coba Yaudah disampaikan lah Hal-hal yang Terburuk lah Hah Palingan aku Dipateni lah Palingan aku dibunuh lah Aku udah membuat Kesalahan Dan nyuriontamu Kemudian apa Kata kumur tadi Gimana Mungkin Aku mau membunuh Orang yang baik Bukannya kamu Kemarin Atau tadi malam Itu menemani Seorang Laki-laki tua Yang bernama Muhalhil Muhalhil Kamu itu Nemeni dia Malam Minum susu Nemeni dia Tadi malam tidur Ya kan Siapa Orang tua Itu Muhalhil 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 itu Ayahku katanya Muhalhil itu Ayahmu Iya Berarti Kamu Kamu Zaidul Zaidul Al-Qa'il Iya Aku Zaidul Al-Qa'il Orang yang selalu Memberikan Tawanannya itu Dengan Baik Iya Aku lah Orangnya Masya Allah Nangis Dia Pemirsa Zaidul Kho'il Ketika itu Aku Minta maaf lah Ini Ontah Ini bukan punya aku Ini punya kakak Kakakku Sodariku Gak mungkin Aku kasihkan ke kamu Tapi tenang aja Kamu tunggu aja disini Ini Ontah Ini bakalan Aku kembaliin Nah Karena aku ini Ada rencana Mau nyerang Yaitu Ada Kobilah Yang mau diserang Ya Bani Amir Atau apa Nanti Kalau ada Konimanya Tak kasihkan sama kamu juga Insya Allah Kamu sini aja Akhirnya ternyata Pemirsa Yaudah lah Aku mana Tajalah Daripada Aku dibunuh Pikirkan Udah Jika Ontahnya tadi Tiga hari kemudian Dia balik lagi Dengan Ontah yang banyak Dan orang tadi Masih nungguin disini Nah Nih Ontah ini Harta lampasan perang Nah Tak kasihkan sama kamu Pergi kamu ke Keluargamu Bawa nih Ontah-ontah Sekitar ada Seratus Ontah Kamu bawa nih Senang hati Ya Allah Senang hatiku Nah Itulah pemirsa Ramatullah Subhanahu wa ta'ala Zaidul Khair Sebelum masuk Islam aja Itu udah baik hati Konon lagi masuk Islam Insya Allah Keislamannya Akan kita ceritakan Ya setelah beberapa Jeddah berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya overhead Sampai jumpa di video selanjutnya Wah Pemirsa yang diramati Allah SWT Kita kembali lagi di acara kisah teladan Masih menceritakan tentang sahabat yang mulia Yaitu Zaidul Khair Atau nama jahilianya adalah Zaidul Khair Dan tadi kita sudah menceritakan bagaimana kebaikan dia ketika dia masih kafir belum masuk Islam Jadi pemirsa yang diramati Allah Nah proses masuk Islam itu sangat luar biasa Zaidul Khair ini memiliki kecerdasan Dan dia ingin langsung melihat situasi Atau langsung tabayun terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW Akhirnya dia pun berangkat nih pemirsa Beserta beberapa pembesar dari kaumnya Ke Madinah untuk memastikan bahwasannya apakah agama yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW Adalah benar-benar agama yang hak Jadi dia datang bersama beberapa temannya Ataupun sahabat-sahabatnya Ya diantaranya terdapat Zur bin Sadus Malik bin Jubair Dan Amir bin Juwain Nah pemirsa yang teramat Allah SWT Mereka sampai di Madinah Al-Munawar Ketika itu ya Pada saat Rasulullah SAW sedang melaksanakan khutbah Jadi mereka pun ya Nyeronong aja masuk ke dalam untuk mendengarkan khutbah Rasulullah SAW Dan Masya Allah Apa yang mereka dengarkan dari lisan Rasulullah SAW itu Benar-benar merasuk ke dalam hati dari Zaidul Al-Khulil Zaidul Al-Khulil yakin bahwasannya Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu Bukan sembarangan Bukan hanya karang-karangan belakang Memang benar Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah hak Jadi pemirsa yang teramat Allah SWT Setelah mendengarkan khutbah dari Rasulullah SAW Zaidul Khair Yang mendatangi oleh Mendatangi Rasulullah SAW Dan mengucapkan Ashadu Allah ilha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Kemudian Rasulullah pun menimpalinya Siapa engkau Wahai pemuda Kemudian Zaid pun mengatakan Sungguhnya aku adalah Zaid Al-Khul Bin Muhalhil Nah Kemudian Pemirsa yang rahmat Allah SWT Apa kata Rasulullah Mulai saat ini Namamu saya ganti menjadi Zaid Al-Khul Zaid yang baik Insya Allah Dan Zaidul Khair Sangat bangga dengan nama yang diberikan oleh Rasulullah SAW Tapi Pemirsa yang rahmat Allah Temannya gak Gak mengikuti Langkah dari Zaid Al-Khul Seperti tadi Siapa tadi namanya Zur bin Sadus Itu dia gak mau nerima Gakwa Nabi SAW Dia pigi aja langsung Dia pergi ke Syam dan masuk ke agama Nasrani Nah Tapi Zaid Al-Khul Dia masuk dalam agama Islam Menuntut agama Islam Menuntut ilmunya Dia pelajari dengan baik Sehingga Dia pun ya Diperlakukan oleh Rasulullah SAW Layaknya para sahabat-sahabat yang lainnya Ya Rasulullah mengajak ke rumah Rasulullah Kemudian Memberikan apa ya Penjamuan tamu dengan sangat luar biasa Sangking luar biasanya Dia sangking Seken jadinya Seken kali sama Rasulullah SAW Karena Perlakuan Rasulullah itu sangat baik kepada Zaid Al-Khul Pemirsa yang rahmat Allah SWT Akhirnya Zaid Al-Khul pun Meminta kepada Rasulullah SAW Wai Rasulullah Karena aku bija perang Rasulullah Berikanlah aku Tiga ratus Tentara berkuda Untuk menaklukkan Romawi Wah ketika itu Umir saya Yang diramatkan oleh Rasulullah SAW Semangat yang sangat luar biasa Rasulullah pun tersenyum Senang Berbangga Dengan keislaman Zaid Al-Khul Sampai-sampai Bangganya Rasulullah itu Sangat Apa ya Antusias Dengan Cerita-cerita Zaid Al-Khul Kenapa Zaid Al-Khul Ada memang orang yang baik Bahkan ketika Beliau belum masuk Dalam agama Islam Zaid memang sudah terkenal Dengan orang yang baik Ya Penawan yang baik Jadi kalau ada Tawanan perang Ya Ditangkep sama dia Itu Pemirsa yang rahmat Allah SWT Itu akan di Perlakukan dengan baik Sama seperti Rasulullah SAW Masya Allah Nah Rasulullah itu sangat mengagumi Zaid Atau Zaid Al-Khair Kata Rasulullah Kamu adalah laki-laki yang sebenarnya Memang kamu adalah laki-laki yang jantan Yang luar biasa Inilah yang namanya laki-laki Gitulah Ya Dipokonis oleh Rasulullah SAW Manakala Zaid ya Bersama orang-orang yang hendak pulang Ke kampung halamannya Ya Kampung halaman mereka itu Daerah Nejed Ya Rasulullah SAW mengatakan Ya Seorang laki-laki yang luar biasa Dia akan mewujudkan perkara besar Seandainya dia selamat Dari wabah di Madinah Jadi ternyata Pemirsa yang rahmat Allah SWT Ketika itu Di Madinah Al-Munawaruh Terjadi wabah penyakit Yaitu Penyakit demam Nah Jadi Banyak orang itu Yang ternak Penyakit demam tersebut Dan Ada juga beberapa Yang meninggal dunia Jadi ketika Zaidul Khair Hendak pulang Ya Menuju Ke Najed Yaitu Kampung halamannya Rencananya dia ingin berdakwah Di kampung halamannya Mengajak orang Kedalam agama Islam Tapi Di tengah perjalanan Dia terkena penyakit Pemirsa yang rahmat Allah SWT Masih sebesar semangat Dari Zaidul Khair Untuk menyebarkan agama Islam Bahkan di perjalanan tersebut Dia pun tetap Menyempatkan diri Untuk berdakwah Tapi Allah berkandala Di tengah perjalanan Belum sampai Ke kampung halamannya Zaidul Khair Terkena penyakit Yang Ada di Madinah Ketika itu Kemudian Dan Karena penyakit itulah Sebab Dari Zaidul Khair Meninggal dunia Pemirsa yang terhamati Allah SWT Belum sampai Di kampung halamannya Tapi niatnya Keinginan besar Zaidul Khair Untuk berdakwah Ke kampung halamannya Sangat luar biasa Tapi Allah berkehendak lain Makanya kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Seandainya dia selamat Dari wabah Penyakit yang Melanda Kota Madinah Ketika itu Maka sesungguhnya Dia akan Menjadi seorang laki-laki Yang luar biasa Dia akan mewujudkan Sebuah perkara yang besar Namun Allah berkehendak lain Allah wafatkan Zaidul Khair Di tengah perjalanan Semoga Allah SWT Telah menulis Pahala yang besar Kepada Zaidul Khair Dan semoga Allah SWT Mengumpulkan kita Kelak Di surganya Bersama Rasulullah Bersama para sahabat-sahabat Rasulullah Yang berjuang Untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Dan menyebarkan agama Islam Ke seluruh pelosok Ya Dunia ini Sampai ke negeri kita ini Masya Allah Amin amin ya rabbal alamin Sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga apa yang kita dengarkan Mendapatkan sebuah keteladanan Dari kisah-kisah Yang kita dengarkan tadi Dan Kita tutup perjumpaan ini Dengan doa Kepala Majelis Subhanaka Allah Mabihamnika Asya doa la ilaha ila anta Astagfirullahalai Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh